Oke baik Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya sahabat rumah belajar Yang ada di rumah Di seluruh Indonesia Pada kesempatan kali ini kita Akan belajar tentang Tekstografi Pelajaran kelas 10 SMA maupun SMK Kurikulum 2013 Jadi Sebelum kita masuk Pelajaran kelas 10 Kita Perkenalan dahulu Para sahabat Rumah belajar yang ada di rumah Nama saya Bapak Muhammad Arifin Saya pengajar bahasa Indonesia kelas 10 Saya mengajar bertugas di SMA Denurul Fikri Depok Nah Sebelum kita masuk Tekstografi ya Kita harus perhatikan juga Bahwa Geografi ini penting dipelajari Mengapa? Karena Bisa menginspirasi kalian Untuk meraih cita-cita dan Keinginan kalian Menjadi Misalnya Insinyur Dokter Ataupun Apapun yang ingin kalian mau Sehingga kalian bisa Bermanfaat Di kehidupan Setelah kalian Sekolah Mari kita masuk Oke Nah Sebelum kita masuk Pelajaran biografi Di sini Mulai dengan quotes Atau kutipan Di sini ada kutipan Dari B. Treven The creative person Should have No other biography Than his work Jadi Orang yang kreatif itu Mempunyai Atau biografinya Dibentuk dari Pekerjaannya dia Jadi ketika kalian Ingin menjadi Seorang tokoh Atau Kalian Ingin Menjadi Seseorang Yang ditulis Biografinya Atau menulis Biografi sendiri Ya kalian itu Harus Di sini The creative person Harus Orang-orang yang Menjadi Orang yang pencipta Atau Menciptakan sebuah Inovasi Seperti itu Nah Selanjutnya Di sini ada Kompetensi dasar Yang harus Kita Perhatikan Sebelum kita belajar Supaya kita tahu Kita belajar biografi Itu apa Dan Untuk apa Kita belajar biografi Nah Kalau di sini Kita Memulai dari Menilai hal Yang dapat diteladani Jadi Kita belajar biografi Itu Untuk Meneladani So Tokoh Tokoh yang kita kenal Dan berdampak Pada kehidupan manusia Khususnya Yang kedua Mengungkapkan kembali Hal-hal yang dapat Diteladani Dari tokoh tersebut Dan Di sini ada Menganalisis Aspek kebahasaan Jadi kita harus tahu Apa saja yang ada Unsur kebahasaan Yang ada di Teks biografi Karena Teks biografi ini Berbeda Dengan Tekst cerpen Tekst novel Seperti itu Dan di sini ada lagi Menceritakan kembali Isi teks biografi Baik lisan Maupun tulis Nah Setelah kalian memahami Hal yang dapat diteladani Mengungkapkannya Dan menganalisis Bahasanya Kalian juga Diharapkan bisa Menceritakan kembali Isi teks Biografi tersebut Sehingga kalian bisa Berbagi kepada Orang banyak Dan kalian dilatih Untuk Menulis Biografi secara Sederhana Tidak Harus Buku Namun berbentuk Satu atau dua Lembar teks biografi Yang terdapat Keteladanan Tokoh tersebut Oke Baik Selanjutnya Nah Sebelum kita Melangkah lebih lanjut Biografi adalah Sebuah teks Teks itu Pasti Punya lokasi sosial Bapak Arifin Lokasi sosial itu Seperti apa Kita Apakah Belajar Sosiologi Atau Belajar Geografi Mengenai lokasi Nah Di dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Teks biografi Ini mempunyai Lokasi Mengapa Mempunyai lokasi Karena Sebuah teks itu Kalau tidak Dibaca Ya dia Dipraktikan Seperti itu Kalau Teks biografi Ini Punya lokasi Sosial Yaitu Ada di Kita lihat Jadi lokasi Sosial Teks biografi Itu ada Dua Yang pertama Ada di film Yang kedua Ada di buku Selain di film Dan di buku Itu biografi Jarang Ada lagi Biasanya Teks biografi Itu Menceritakan Satu tokoh Tapi sangat Jarang Itu ada Di drama Jadi biografi Ini Ada di Film Misal disini Filmnya Bill Gates Kita tahu sendiri Pendiri Salah satu pendiri Microsoft Filmnya disini Inside Bill Brain Ini film dokumenter Dan disini ada Sebelahnya Saingannya Yang sudah Almarhum Yaitu Steve Jobs Nah disini ada Buku biografi Jadi disini Mengapa Dua orang ini Menjadi Film dan Buku biografi Karena Dua orang ini Adalah Seorang Yang kreatif Membuat Sesuatu Menceritakan Sesuatu Dan berdampak Besar Bagi Dunia teknologi Yang ada Di Sekarang ini Seperti itu Nah Kalau kita Lihat Ini Ada lagi Ini tokoh Luar negeri Dan Disini juga Ada nih Bapak Presiden Ketiga Kita Yaitu Bapak B.J. Habibie Nah Bapak B.J. Habibie Juga Sama Seperti Steve Jobs Dan Seperti Bill Gates Dia adalah Seorang Yang kreatif Yang menciptakan Banyak Manfaat Berdampak Pada negara Maupun Dunia Nah disini Ada Sampai Difilemkan Disini Filmnya Rudy Habibie Disini Bukunya Rudy Bapak Habibie Ini Dipanggil Rudy Panggilan Bapak Habibie Nah Mengapa Bapak Habibie Difilemkan Ya Karena Dapat Menginspirasi Banyak Orang Banyak Nilai Keteladanan Keistimewaan Dan Hal-hal Yang dapat Kita Teladani Dari Habibie Ini Mempunyai Karakter-karakter Unggul Yang Wajib Sekali Sahabat rumah Belajar Yang ada Di rumah Contoh Nah Sebelum Kita Memulai Lagi Ke Yang lebih Dalam Tentang Biografi Kita Harus Paham Dulu Pengertian Biografi Itu Disini Ada Kata Auto Arif Beli Tanda Korum Disini Ada Biografi Bedanya Apa Autografi Dan Disini Biografi Adalah Hidup Seseorang Yang ditulis Oleh Orang Lain Jadi Itu Adalah Biografi Jika Autobiografi Yaitu Riwayat Hidup Pribadi Yang ditulis Sendiri Makanya Ditanggalkan Auto Seperti Itu Jadi Memang Autobiografi Dan Biografi Itu Hanya Ditulis Diri Sendiri Dan Orang Lain Misalnya Seperti Steve Job Dia Minta Orang Lain Menulis Biografinya Tadi Jadi Orang Lain Itu Bertanya Tentang Keseharian Atau Bagaimana Kisah Hidup Steve Job Berbeda Lagi Ketika Biografi Itu Ditulis Sendiri Dia Yang Benar-benar Menulis Jadi Kita Pahami Ada Dua Kata Yang Penting Disini Bio Dan Grafi Hidup Dan Grafi Itu Tulisan Mengenai Kehidupan Seseorang Oke Nah Kita Lanjut Sebelum Kita Masuk Lebih Lanjut Kita Harus Mengenal Dulu Ciri-ciri Biografi Itu Seperti Apa Ini Ada Cerita Ulang Cerita Ulang Itu Ada Banyak Ada Cerpen Ada Novel Itu Masuk Cerita Ulang Kronologis Urut Alurnya Dari Masa Lalu Ke Masa Depan Ke Masa Lalu Mengenai Sejarah Yang Bisa Ditelur Suri Intrinsik Ada Tokoh Alur Sudut Pandang Gaya Bahasa Disitu Nah Jadi Ini adalah Cerita Ulang Kronologis Yang Terdapat Intrinsik Cirinya Dari Teks Biografi Nah Disini Ada Tiga Jenis Cerita Ulang Sahabat Rumah Belajar Yang Pertama Itu Ada Personal Kalian Kalau Punya Twitter Atau Instagram Atau Blog Kalian Termasuk Cerita Ulang Kalau Di Twitter Hanya Cukup 140 Paragraf Yang Bisa Diulang Ketika Kalian Sedang Pergi Jalan Jalan Kalian Menulis Sedang Jalan Misalnya Kemana Kemonas Kalian Menulis Ulang Cerita Kalian Biasanya Di Buku Harian Dan Surat Pribadi Nah Seperti Itu Jadi Cerita Ulang Ini Yang Pertama Cerita Ulang Personal Fakta Khusus Mengenai Diri Kalian Yang Kedua Ada Cerita Ulang Berdasarkan Fakta Cerita Ulang Berdasarkan Fakta Catatan Sejarah Jadi Catatan Sejarah Itu Sama Cerita Ulang Cerita Yang Diulangkan Disini Ada Biografi Yang Menjadi Fokus Kita Cerita Ulang Mengenai Tokoh Dan Disini Autobiografi Sama Juga Seperti Biografi Terakhir Cerita Ulang Yaitu Berita Di Media Masa Ketika Misal Ada Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Indonesia Atau R.I. Misal Dia Menulis Setelah Kegiatan Itu Berlangsung Maka Media Masa Itu Mengulangi Cerita Apa Disebut Cerita Ulang Ada Lagi Yang Terakhir Cerita Ulang Berdasarkan Imajinasi Karangan Fiksi Bisa Tidak Nyata Seperti Dongeng Novel Dan Cerpen Cerita Ulang Cerita Yang Ada Dipikirkan Si Pengarang Ditulis Ulang Kembali Di Kertas Seperti Itu Kenapa Puisi Tidak Masuk Karena Puisi Berbentuk Baik Terbaik Kadang Tidak Bisa Bercerita Dan Puisi Tidak Mempunyai Alur Seperti Itu Jadi Cerita Ulang Ceritanya Alur Maju Mundur Atau Campuran Seperti Itu Sahabat Rumah Belajar Oke Kita lanjut Nah Tadi Lokasi Sosial Sudah Dibahas Di Film Drama Dan Buku Di Drama Sangat Jarang Tapi Kalau Di Buku Banyak Dan Film Biasanya Terinspirasi Dari Buku Untuk Teks Biografi Nah Sahabat Rumah Belajar Yang Ada Di Rumah Di Sini Ada Orientasi Peristiwa Penting Dan Reorientasi Yang Membedakan Cerita Teks Biografi Dengan Teks Negosiasi Teks Eksposisi Teks Atau Memenangkan Sesuatu Berprestasi Kesuksesannya Dan Disini Ada Reorientasi Pendapat Penulis Mengenai Apa Yang Sudah Diucapkan Atau Apa Yang Sudah Dibahas Di Peristiwa Penting Jadi Pendapat Si Penulis Misalnya Kalian Ingin Memberikan Pendapat Tentang Biografi BGHB Seperti Itu Yang Inspirasi Kalian Mungkin Ulang Kalau Yang Ada Di Teks Eksposisi Seperti Itu Untuk Lebih Jelasnya Kita Lanjut Nah Ini Penjelasannya Nah Yang Ada Disini Itu Ada Struktur Yang Lebih Jelas Disini Orientasi Tahapan Ini Bagian Pengenalan Suatu Tokoh Gambaran Awal Tentang Tokoh Dalam Teks Biografi Jadi Kita Harus Kenal Dulu Siapa Tokohnya Baru Kita Bisa Bisa Berlanjut Ke Peristiwa Pentingi Nah Disini Peristiwa Penting Itu Bisa Berisi Kesuksesan Sekolah Masa Masa Dia Sulit Masa Dia Sukses Tahap Ini Kejadian Atau Peristiwa Yang Dialami Tokoh Hingga Mengantarnya Meraih Mimpi Cita Dan Kesuksesan Ini Peristiwa Penting Ini Tidak Hanya Peristiwa Yang Bahagia Tapi Yang Menyedihkan Yang Membuat Dia Marah Yang Membuat Dia Sedih Yang Macam Yang Bisa Kita Ambil Tanpa Kita Harus Melaluinya Seperti Itu Misalnya Kita Disini Peristiwa Pentingnya Tadi Kita Bisa Bisa Tau Bahwa Ketika Ingin Sukses Jalannya Seperti Apa Ingin Mendapatkan Misalnya Biasiswa Jalannya Seperti Apa Nah Disitu Diceritakan Kesulitan Misalnya Mendapatkan Biasiswa Sehingga Kita Bisa Mengatasi Kesulitan Kesulitan Tersebut Atau Mengantisipasi Kesulitan 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 Tersebut Disini Ada Reorientasi Reorientasi Disini Adalah Tahapan Bagian Menutup Berisi Mengenai Pandangan Penulis Kepada Toklayanik Nah Kawan Semua Atau Sahabat Rumah Belajar Yang Ada Di Rumah Reorientasi Ini Bersifat Oksional Semata Jadi Boleh Ada Maupun Tidak Ada Jadi Tidak Tidak Diwajibkan Untuk Reorientasi Ketika Orientasi Sudah Jelas Seperti Itu Ini Ada Contohnya Biografi Jack Saya Ambil Biografi Jack Ma Toko Yang Berbeda Dari Steve Job Tadi Terus Ada Bill Gess Jihabibi Disini Ada Jack Ma Jadi Jack Ma Ini Pendiri Alibaba Dotcom Kalau Kahabat Rumah Belajar Yang Mungkin Ada Yang Belum Tahu Nama Aslinya Mayun Dia Adalah Buru Bahasa Inggris Yang Menyeduk Ada Di Disini Ada Lagi Mengenai Teks Biografi Karena Teks Tadi Mempunyai Unsur Intrinsik Intrinsik Yang Akan Kita Bahas Ini Ada Alur Pasti Sebuah Cerita Ulang Mempunyai Alur Maju Atau Mundur Alurnya Itu Maju Atau Alurnya Mundur Dari Dia Kecil Sampai Dia Besar Atau Dari Kecil Itu Alur Maju Mundur Seperti Itu Bayangannya Mungkin Di Sekolah ST SMP SMA Sukses Jatuh Bangun Kemudian Sukses Itu Alurnya Maju Atau Sukses Dulu Jatuh Bangun Ceritakan Kuliah SMA SMP SD Itu Baru Namanya Alur Yang Mundur Atau Juga Ada Alur Yang Campuran Pandang Sangat penting Disini Yang Mengetahui Bahwa Itu Adalah Biografi Atau Autobiografi Orang Pertama Itu Misalnya Aku Aku Saya Aku Itu Biasanya Autobiografi Karena Dia Menceritakan Dirinya Sendiri Kalau Dia Beliau Atau Menyebut Nama Biasanya Itu Orang Ketiga Terbatau Jadi Dia Orang Ketiga Yang Membacakan Atau Menuliskan Biografi Dari Toko Yang Pak Orang Kedua Itu Siapa Pak Kalau Saya Bilang Orang Kedua Itu Pembaca Karena Di Teks Itu Orang Pertama Nulis Orang Kedua Baca Orang Ketiga Nulis Orang Kedua Baca Jadi Pertama Itu Penulis Autobiografinya Orang Ketiga Itu Dia Menulis Jadi Dia Serba Tahu Apa Yang Ada Di Toko Oke Kita lanjut Lagi Disini Gaya Penulisan Jadi Tiap Teks Biografi Mempunyai Gaya Penulisan Tentunya Berbeda Dengan Gaya Penulisan Teks Teks Lainnya Seperti Disini Deskriptif Mengapa Harus Deskriptif Atau Mendeskripsikan Sesuatu Misalnya Tempat Kedung Lokasi Karena Di Teks Biografi Terkait Dengan Sesuatu Yang perlu Dideskripsikan Dimana Ia tinggi Hobinya Apa Nah Naratif Naratif Itu yang Tadi Yang Bercerita Jadi Tidak ada Ide pokok Tapi ada Alur Dan Dialog Disitu Biasanya Disisipkan Kutipan Kutipan Atau Dialog Penting Yang Diucapkan oleh Toko Ketika Ia Ada Dalam Peristiwa Peristiwa Penting Misalnya Kutipan Inspirasional Yang Ada Di Teks Biografi Oke Ini Selanjutnya Ada Fokus Ceritaan Jadi Di dalam Teks Biografi Itu Dibagi-bagi Kembali Fokus Penceritaannya Dia fokus Terhadap Keluarga Dia lahir Di keluarga Misalnya Menikah Dengan Siapa Seperti itu Mempunyai Anak Berapa Pendidikannya Biasanya Ada Sekolah Tinggi Atau Perguruan Tinggi Dan Karir Jelas Karir Ini adalah Yang Inti Dari Biografi Dia berkarir Seperti apa Di sana Prestasinya Kesuksesan Dan cita-citanya Seperti itu Nah Kita tahu Bahwa Belajar Biografi Itu Dua Yang Akan Kita Istilahnya Kita tekankan Karakter Unggul Karakter Unggul Ini Keteladanan Keistimewaan Biasanya Keteladanan Ini Berbentuk Kata Sifat Biasanya Rajin Pandai Seperti itu Digi Hal Ditiru Dan dapat Dilakukan Orang Lain Kalau Orang Lain Bisa Membaca Rajin Membaca Misalnya Rajin Mengaji Itu Bisa Ditiru Nah Di sini Ada Keistimewaan Dan Tidak Bisa Ditiru Seolah Orang Banyak Tok Kelebihan Khusus Yang Dimiliki Oleh Tokoh Dalam Kehidupannya Untuk Perbedaannya Lebih Konkret Atau Lebih Jelas Bisa Kita Lihat Dis Salin Bapak Presiden Ketiga Kita Bih Habibie Keteladanannya Gemar Membaca Semua Orang Bisa Meniru Gemar Membaca Ini Namun Ketika Keistimewaan Tidak Semua Orang Bisa Meniru Apa Yang Pak Habibie Dilakukan Bukan Tidak Bukan Kalian Tidak Bisa Tapi Tidak Banyak Orang B.J.H.B.B. Menemukan Rumus Faktor Habibie Karena Itu Dijuluki Mr. Crack Faktor Habibie Mengitung Kertakan Kertakan Apa Ya Kertakan Sayap Pesawat Jadi Ada Angka Berapa Yang Menunjukkan Sayap Pesawat Itu Dapat Patah Sehingga Pesawat Itu Dibuat Dengan Syarat Tertentu Sehingga Sayap Itu Tidak Patah Seperti Itu Ketika Terbang Di Udara Nah Jadi Ini Keteladanan Dan Keistimewaan Nah Ada Lagi Sahabat Rumah Belajar Yang Terakhir Yang Tidak Kalah Penting Di dalam Teks Biografi Nah Di Teks Biografi Ini Pasti Ada Bahasa Unsur Kebahasaan Unsur Yang Membentuk Teks Tersebut Disini Tadi Sudah Sedikit Kita Bahas Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal Dia Beliau Ada Sudut Panda Ya Beliau Saya Aku Itu Untuk Biografi Disini Ada Verba Material Verba Yang Mengacu Pada Tindakan Fisik Khusus Yang Bergerak Memlejar Membaca Dan Berjalan Ejectiva Tadi Yang Ada Di Karakter Unggul Rajin Padai Ulet Gigih Ini Ada Terang Waktu Sebelum Pada Saat Sampai Hingga Disini Ada Pada Tangga Selama Itu Saat Itu Disini Ada Keterangan Waktu Malam Hari Pagi Hari Siang Hari Seperti Itu Disini Popula Popula Itu Sesuatu Yang Menjelaskan Subjek Saya Adalah Presiden Saya Adalah Buru Saya Merupakan Anggota OSIS Jadi Menjelaskan Subjek Seperti Yang Tadi Disini Ada Verba Pasif Verba Pasif Ini Yang Diawali Di Saya Diberi Diberi Kanan Saya Ditugaskan Untuk Mengerjakan PR Seperti Itu Nah Verba Pasal Sahabat Rumah Belajar Tadi Ada Verba Material Disini Ada Verba Mental Seperti Itu Kata Kerja Yang Mengacu Pada Tindakan Mental Dari Pikiran Kita Kita Tidak Perlu Bergerak Sudah Bisa Mengerjakan Verba Mental Mahami Mengetujui Menginspirasi Misalnya Terus Mencintai Jadi Tidak Perlu Sesuatu Yang Bergerak Tindakan Misalnya A ke B Seperti Ya Sebelum Berakhir Saya akan Sedikit Membahas Teks Yang Ada Di Buku Bahasa Indonesia Elektronik Geografi Ya Bentuk Teks Seperti Ini Sebentar Jadi Seperti Ini Yang Ada Di Buku Teks Ini Ada B.J. Habibi B.J. Habibi Orang Toko Panutan Menjadi Kebagian Banyak Orang Indonesia Nah Ini Adalah Orientasi Pasal Kecil Dia Sekolah Sampai Dia Membandingkan Kemudian Anak-anak Ini Ada Orientasi Dilalui Bersama Saudara-saudaranya Dia Sampai Sekolah Sampai Dia Kita Cek Lagi Kesuksesan Profesor Ormatan Guru Besar ITB Presiden Ketiga Republik Indonesia Lalu Disini Tidak Ada Reorientasi Turun Jabatan Dan Ibu Negara Kita Ibu Ainon Peninggal Nihak Tahun 2010 Nah Jadi Contohnya Bisa Kalian Lihat Sendiri Di Buku Bahasa Indonesia Elektronik Yang bisa Kalian Download Oke Nah Cukup Sekian Penjelasan Dari Pak Arifin Mengenai Teks Biografi Sebelum Itu Kalian Bisa Sebelum Kalian Belajar Di Rumah Mandiri Kalian Bisa Mengunduh Materi Di Tautan Yang Ada Di Bawah Berikut B Titik Liga Bindo Ex Biografi Bahasa Indonesia Bindo Ex Biografi Kemudian Oh Iya Berakhir Kan tadi Kita Ada Kalau Kita Lihat Tadi Bentar Menulis Biografi Sini Menceritakan Kembali Isi Teks Dan Mengungkapkan Kembali Pak Arif Ini Punya Tips Untuk Kalian Ketika Kalian Ingin Membuat Teks Biografi Disini Ada Bentar Nah Disini Ada Teks Biografi Ini Untuk Ilustrasi Saja Bingung Bagaimana Membuat Teks Biografi Itu Disini Ada Langkah-langkahnya Yang pertama Kalian Pikirkan Dulu Toko Yang Berpengaruh Di Dunia Ini Khususnya Toko Nasional Atau Internasional Pilih Toko Populer Atau Berpengaruh Yang Kalian Sukai Pilih Toko Yang Banyak Sumber Referensi Di Buku Men Manfaatkan Sumber Internet Yang Palit Dan Dapat Pertanggung Menjawabkan Nah Disini Pertama Kelas Ya Dari Kamal Lengkap Siswa Kemudian Disini Ada Agama Negarawan Samuan Peneliti Atlet Atau Olahragawan Pahlawan Pendiri Atau Pemimpin Perusahaan Seperti Tadi Steve Jobs Pak Habibi Dan The Gets Aktivis Pemusik Nyanyi Atau Selebritas Nah Kita Pertama Cari Dulu Tempat Dan Tanggal Lahir Tokohnya Kedua Keluarga Tokohnya Kemudian Kita Langsung Ke Keteladanan Tokoh Setelah Kita tahu Keteladanan Kita cari Keistimewaannya Setiap Tokoh pasti Mempunyai Keteladanan Dan Keistimewaan Sehingga Sehingga Ia Bisa Dijadikan Sebuah Tokoh Biografi Masa Sekolah Tokoh Masa Karir Tokoh Masa Kesuksesannya Pendapat Kalian Tentang Tokoh Yang Kalian Pilih Seperti Itu Ya Ini Bisa Kalian Coba Isi Ya Nanti Kalian Akan Mendapatkan Salinan Atau Kopian Yang Ada Di Email Ini Coba Pak Arief Buat Linknya Dulu Ya Untuk Kalian Ini Pak Arief Bagikan Di Kolom Chat Coba Sudah Ada Short Masuk Chat Nah Kalian Bisa Coba Mengisi Di Link Tersebut Mengenai Text Biografi Bikin Text Nya Ringan Dulu Ya Dengan Bitly Kita Coba Create Indoch Geographic Satu Satu Tuh Bapak Arief Seperti Sini 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 Jadi Sudah Ada Tautannya Disini Jadi Coba Kalian Bisa Isi Nanti Ketika Kalian Belajar Mandiri Di Rumah Atau Kalian Bisa Berdisi Dengan Teman Kalian Cukup Dan Materi Dari Pak Arief Yang Ingin Tanya Jawab Pak Arief Kembalikan Ke Moderator Dwi Atau Bapak Hafiz Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Ariefin Untuk penjelasannya Untuk saat ini Mungkin Ibu Dwi Haryati Bisa untuk Mencoba Miknya terlebih dahulu Bu Oke Iya Belum bisa Terdengar oleh kita Di sini Untuk suaranya Baik Pak Ariefin Ya baik Pak Di sini ada yang ingin Bertanya nih Pak Dari Cahyadi Febrian Silahkan Oke Untuk Cahyadi Febrian Saya coba Bukakan terlebih dahulu Untuk Miknya Iya Halo Cahyadi Bisa didengar Suara saya Silahkan Cahyadi Yang ingin ditanyakan Langsung saja Selamat Belumnya Selamat pagi Kepada Pak Muhammad Ariefin Ya pagi Saya ingin bertanya Pak Kita Menceritakan Ulang tentang Teks biografi Itu apakah Kita Harus Menggunakan Apakah Harus Sama Pak Terima kasih Pertanyaan ya Dari Saya Kalau Bagi Pak Arief sendiri Untuk Yang Namanya Menceritakan Kembali Itu Karena Berdasarkan Fakta Itu tidak Apa-apa Kita Mengulang Kembali Dari sumber Yang sudah Kita Ketahui Namun Kita Menggunakan Kata-kata Kita sendiri Karena kan Yang namanya Menceritakan Kembali Karena Teks Biografi Ini Berbentuk Karena Fakta Tidak Bisa Kita Maka Dari Itu Yang Bisa Kita Ubah Hanya Cara Menulisnya Saja Ini Disini Misal Contoh Ya Disini Pak Habibi Disini Sebentar Disini Saya Coba Contoh Ini Meladani Nah Seperti Ini Informasinya B.J. Habibi Adalah Presiden Republik Indonesia Yang lahir Di Pari-Pari Sulawesi Selatan Nah Kita Bisa Menambahkan Kutipan Tekstor Sebut Dengan Fakta-fakta Yang Kalian Kumpulkan Kemudian Kalian Buat Kembali Misalnya B.J. Habibi Adalah Seorang Tokoh Panutan Menjadi Kebanggaan Bank Indonesia Ini Pokok informasi Yang Kalian Dapat Tapi Kalian Bisa Mengembangkan Ini Dengan Kenal Namanya Keteladanan Pak Habibi Jadi Kebanggaan Lagi B.J. Habibi Peninggalan Ayahnya Ini Intinya Kemudian Diceritakan Kembali Disini Kalian Bisa Mengubah Hal Tersebut Mohon maaf Untuk tampilannya Tidak Muncul Pak Tidak Muncul Ya Oh Iya Tidak Muncul Oke Sebentar Pak Oh Iya Maaf Maaf Saya Coba Share Screen Yang Lain Ya Maaf Pak Sudah Muncul Pak Nah Jadi Disini Mohon maaf Tadi Tidak Muncul Nah Ini Sudah muncul Disini Ada Pokok Informasi Jadi Ketika Kalian Membuat Membuat Teks Biografi Kalian Harus Mengumum Pokok Informasi Dari Pokok Tersebut Baru Kalian Bisa Masuk Ke Apa Ya Menuliskan Teks Itu Dengan Bahasa Kalian Sendiri Seperti Jadi Disini Ada Ini Ada Apa Namanya Pokok Informasi Kelahiran Disini Ada Peran Bunda Bija Bibi Ini Ada Ceritanya Itu Bisa Dilihat Halaman 229 Buku Bahasa Indonesia Elektronik Seperti Itu Cahaya Ya Pak Kembali Lagi Oke Baik Terima Haris Bagaimana Cahaya Atau Febrian Sudah Saya Bukakan Kembali Miki Oke Sudah Jelas Dari Pertanyaan Yang Ditajakan Kepada Pak Arief Ya Pak Sudah Jelas Terima Baik Terima Kasih Terima Kasih Kembali Baik Pak Selanjutnya Ini Ada Avan Fauzan Pak Yang Ingin Bertanya Silahkan Oke Kita Safa Dulu Halo Selamat Pagi Halo Iya Mungkin Untuk Avan Fauzan Sudah Saya Bukakan Ya Tinggal Dicoba Untuk Berbicara Langsung Oke Baik Coba Kita Ganti Pertanya Penanya Selanjutnya Ada Gabriela Brilliant Ini Silahkan Siahayaan Oke Silahkan Untuk Gabriel Iya Halo Oke Ternyata Ups Gabriel Saat Ini Untuk Penanya Selanjutnya Ini Pak Ada Jafar Halo Jafar Halo Halo Pagi Jafar Juga Terputus Tidak Apakah Tidak Jadi Bertanya Silahkan Bagi Yang Ini Bertanya Baik Baik Pak Ini Ada Yang Mengangkat Tangan Lagi Pak Ada Joy Aditya Barus Kita Beri Kesempatan Kepada Joy Aditya Untuk Bertanya Halo Selamat 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 Lagi Pak Selamat Lagi Pak Silahkan Joy Silahkan Jika ada yang ingin ditanyakan Disini saya ingin bertanya Pak Silahkan Pokok informasinya itu bisa kita cari dari mana Pak Pokok informasinya itu kita ambil dari kalimat utamakah atau bisa dari kalimat penjelas juga bisa Oh utama tadi ya kita coba melihat bahwa kalau kita nanti akan menjadi seorang penulis biografi yang profesional Pokok informasi itu bisa kita ambil dari fakta-fakta yang ada di mengenai tokoh biografi tersebut Cara mencarinya bagaimana ketika kita nanti ingin menulis biografi secara profesional kita tanya kepada pokoknya Yang kedua kita cari referensi misalnya dari buku hariannya Nah jadi untuk SMA ini kan kita belum mengarah ke arah yang profesional kita hanya belajar dasarnya bahwa ketika kita ingin mencari pokok informasi Bisa kita lihat situs atau berita atau wawancara yang ada misalnya di situs video Youtube itu banyak sekali Pak Arifin kemarin itu mencari video untuk pembelajaran siswa Pak Arif juga yang ada di sekolah Pak Arif berikan video Nah mereka nanti mencatat pokok informasi Jadi pokok informasi yang sekarang itu kita bisa cari dari internet gitu Sumber yang valid misalnya berita Berita banyak sekali yang mengulas tokoh-tokoh yang populer yang ada di dunia ini Khususnya yang ada di nasional dan internasional Jadi kalau untuk sekolah kita ya karena kita juga tidak bisa Bajar di rumah kita bisa cari itu di situs berita Atau situs-situs yang bisa kita referensi Situs-situs berita populer misalnya Atau buku ya kalau kalian di buku biografi Sang pahlawan itu bisa kalian memanfaatkan pokok informasinya Jadi kalian bukan dituntut untuk menulis biografi yang sangat profesional gitu Tapi kalian tahu bahwa bagaimana menulis teks biografi sesuai yang ada di kompetensi dasar Kita disini menceritakan kembali isi teks Jadi kita tidak harus ya membuat yang bagus gitu Tetapi kita harus tahu dasarnya bahwa ini loh teks biografi seperti itu Jadi kalian ketika kalian nanti ingin menulis biografi Kalian sudah paham bahwa ini yang harus saya tulis tahapnya seperti apa Jadi ini teks biografi, ini teks cerita pendek, ini teks novel Mungkin seperti itu ya Joy Ya makasih Pak Ya sama-sama Joy Baik terima kasih Joy Selanjutnya kita lanjut ke Mloga nih Pak Mloga ingin bertanya Baik, halo selamat pagi Oh, pakai espressi Pagi Halo, Loga Loga, Mloga Mloga Omar B Silahkan Jika lo ingin bertanya kami persilahkan Untuk micnya sudah saya buka kan Oke Pak, kita coba lanjut ke penanyaan selanjutnya Ada Putri Fahriyah ya Silahkan Putri Fahriyah Halo, selamat pagi Putri Halo, ini kedengeran enggak Pak? Ya, kedengeran Putri, selamat pagi Oke, sekarang Jadi gini nih Pak, saya tuh pernah dikasih materi itu oleh guru-guru saya Nah, jadi itu ada izin penulisan teks biografi itu terbagi menjadi dua Ada autoris biografi dan Autoris biografi Nah, kan kalau autoris biografi itu kan sebuah biografi Yang penulisannya mendapat izin atau pengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya Bagaimana Pak, ya Bagaimana jika tokoh yang ingin kita tulis ke dalam biografi kita tersebut telah meninggal Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Putri Fahriyah Jadi ada autoris dan autoris ya Jadi, memang benar ya Kalau kita untuk lebih lanjut belajar biografi itu Kita ada yang menulis langsung Kita bawa cara orangnya seperti itu Dan ada yang orangnya sudah meninggal Nah, apa yang perlu kita rujuk karena biografi ini adalah teks berdasarkan fakta yang tadi kita sudah bahas ya Ini ada cerita ulang kronologis dan fakta gitu Bagaimana kita merujuknya yang pertama Catatan-catatan dia biasanya Hasil karyanya dia Kemudian, anggota keluarganya Itu bisa anak, bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa istrinya Kemudian, itu Yang membedakan ketika kita membuat biografi seseorang yang masih hidup dan yang pernah meninggal Seperti itu Jadi, betul-betul kita harus merujuk fakta ya Memang benar ketika orang itu sudah meninggal Bagaimana kita biografinya Kita kumpulkan kembali Kisah-kisah hidupnya yang berserakan Itu bisa catatan karyanya Pendapat orang lain mengenai dia Biasanya orang-orang terdekat yang pernah bekerja dengan dia Misalnya Bapak Habibi Kita tanya ada Ajudan Ajudan Staf suspresiden yang sering berinteraksi dengan beliau Seperti itu Jadi, tetap bisa kita buat biografinya Seperti itu ya Putri Fahal Terima kasih Jadi, bisa ditarik kesimpulan ya Pak Ini kalau seandainya tokohnya itu wafat Bisa cari fakta-fakta tentang tokoh itu Dan bisa enggak Pak Jika tokoh itu wafat menggunakan cara yang Analtoris biografi itu Pak Mungkin bisa ya Tapi kan kita nanti karena akan berdasar Biasanya pihak keluarga itu Kalau isi biografinya misalnya jauh sekali Biasanya kalau tokoh yang sudah meninggal Kita pertama ya Paling baik sih kita minta izin ke keluarganya dulu Untuk membuat biografi Tokoh tersebut Kalau kita nanti membuat biografi Misalnya tidak sesuai Atau isinya malah Jauh dari fakta yang kita berikan Kan kita tidak bisa Mempertanggungjawabkannya Maka dari itu Lebih baik ya kita authorize tadi Meminta izin Kita kalau memang dia seorang presiden Kita mengurusnya ke keluarga Terus memang ke negara Untuk membuat karya tersebut Karena biasanya yang menulis Yang menulis biografi itu Yang paling banyak biasanya wartawan Atau orang terdekat Kalau orang-orang biasa Itu jarang sekali untuk Biografi Mungkin seperti itu ya Putri Oke Pak Terima kasih semuanya sudah menjawab pertanyaan saya Jadi dapat Saya simpulkan Bapak tadi berkata Jika ingin membuat biografi Biasanya itu dari wartawan ya Pak Biasanya Banyak dari wartawan Yang memang sudah awalnya penulis Seperti itu Pada umumnya kebanyakan wartawan Yang juga ingin membuat biografi Harus dikumpulkan fakta-fakta Yang akurat ya Pak Betul sekali Jika Pokok tersebut telah meninggal Maka dapat Kita tanyakan Untuk Mendapatkan izin Dengan keluarganya Begitu Pak Baik Terima kasih Pak Jawaban Anda sudah jelas menurut saya Oke terima kasih Putri Oke terima kasih Putri Gimana Putri Apakah sudah Mungkin selanjutnya Ke M Logan ya Pak Ya silahkan Ibu Dewi Halo Halo Masuk suara saya Masuk dulu Pertanyaan selanjutnya Alhamdulillah masuk juga Ke M Logan Coba ini pertanyaannya Gini Pak M Logan Silahkan Silahkan M Logan Ya sepertinya Saya tidak akan bertanya ya sana Sudah jelas mungkin Sudah terwakili ya Oke baik Baik Coba lihat ada pertanyaan Bagaimana teman-teman yang lain ada pertanyaan Ini hanya untuk pengayaan saja ya Sahabat rumah belajar yang ada di rumah Saya sudah siapkan nih ada materinya dan latihannya gitu Jadi latihan tadi yang saya tunjukkan mungkin Bisa terlihat ya coba Nah Di text biography Share screen Application Google Chromebook Di sini ada Kalau kalian ingin menuliskan kembali atau menceritakan kembali Saya sudah buat poin-poinnya di sini nanti salinannya akan ada di email kalian Seperti itu Sebentar ya Di sini ketika sebelum kalian menulis text biography menuliskan kembali Akan sangat baik ketika kalian membuat draftnya dulu Coba saya setting dulu Respon always ya Jadi nanti kalian akan mendapatkan kembali Ketika kalian mengisi Kalian harus tahu dulu kategori tokohnya itu Apa Tokoh agama Atlet pahlawan gitu Hingga ketika kalian ingin menceritakan Fokusnya Memang ke Sesuai kategori tokoh yang ada di Awal sudah kalian cari Seperti itu Silahkan Jika ingin ada yang bertanya Halo teman-teman Siapa lagi yang ingin bertanya Atau mungkin ingin menceritakan Silahkan yang pernah menulis biografi mungkin Mungkin mendapatkan tugas dari gurunya Bisa berbagi Ini ada bu Ada Ahmad Istiqbal Mengangkat tangan Oh ya Silahkan Ahmad Hilang nih Ahmad Oh ternyata salah tekan Oh salah tekan Iya cuma salah tekan Ayo yang lain Kan yang lain Ada nih bu Francisca Ternyata salah tekan Ternyata salah tekan Ternyata salah tekan Oh Mana nih yang lain Terima kasih Ternyata salah tekan Ternyata salah tekan Ternyata bak Atau mungkin Pak Ari biasanya kalau siswanya itu tentang biografi diberi tugas apa ya Pak? Tugas untuk siswa saya pengalaman yang sudah kami jalani tahun lalu ketika belajar biografi kami membuat sebuah poster biografi Bu contohnya seperti ini ini saya berikan contoh kesiswa ya Nah ya saya beritahu Nah apakah tampil Bu? Iya tampil Pak Nah ini saya memberikan contoh ke siswa untuk membuat grafi dua lembar Ini dua lembar ukurannya Jadi setelah mereka mengisi yang ada di informasi tadi yang saya berikan Nah disini tadi ada tokohnya apa keluarga keistimewaan sampai mendapat sendiri mengenai tokoh mereka akan melihat seperti ini Bu Jadi kita buat poster biografi yang akan kita tempel nanti ini mading itu sebelum ditempel maka dari itu tadi mereka mengisi poin-poin penting Oh iya Pak ini ada pertanyaan masuk Pak dari Farah Rizka Fauzia Tolong jelaskan maksud dari biografi jurnalistik Oke biografi jurnalistik ya Iya biografi jurnalistik Dari Farah ya Ibu ya Dari Farah Fahia Yang dimaksud dari biografi jurnalistik itu Jadi tadi kita sudah bahas ya di sebelumnya Banyak sekali biografi itu yang ditulis oleh para misalnya wakil atau penulis-penulis yang sudah profesional Biasanya seperti itu Nah yang dimasukkan dengan jurnalistik itu biografinya menggunakan ragam jurnalistik Biasanya ada rubrik-rubrik koran Seperti misalnya kalau ada rubrik sosok di koran Kalau tidak salah saya cari dulu ya Sosok kompas ID coba Nah disini ya coba saya buka Terlihat Bu ya Kompas ya Lihat-lihat Oke saya coba masuk dulu Jadi memang beberapa biografi yang Tadi biografi jurnalistik itu menggunakan gaya-gaya bahasa jurnalistik Ibu Yang terkait dengan Misalnya yang ada di koran Saya tulis dulu tadi Sosok Saya berikan contoh dulu ya Ada lumayan kurang koneksi ini ya Sedang masuk nih Misal ya Bu ya Biografi ya Bu Ini sini ada Tampil ya Bu ya Tampil Oke coba kita Ahmad Wildan menjadi pelita bagi penderita tuberculosis Ini kan walaupun Tokohnya tidak terlalu populer bagi kita Namun Dia memberikan dampak ya Kepada Sekitar gitu Jadi bisa Bisa saja ini Dikatakan Teks biografi Nah disini Ahmad Wildan menjadi pelita bagi penderita tuberculosis Ya Disini Jadi Mengapa dia dijadikan sosok ya Atau Tokoh yang dimunculkan Karena Dia berdampak mempunyai nilai-nilai Keteladanan dan Kemewaan Ahmad Wildan sepatutnya Lagi seperti itu Jadi tidak serta-merta Terstruktur yang Kadi ada Awalnya misal Keluarganya apa Terus Tanggal lahirnya Jadi Benar-benar Yang dimunculkan adalah Peristiwa-peristiwa pentingnya Seperti itu Ada Ini ada Peristiwa penting Misalnya melawan depres Terus ada Apa Kutipannya kan Nadi Dialog Disini ada Di bawahnya ya Ahmad Wildan lahir Profesi Penghargaan ya Penghargaan wali kota Cirebon Jadi Itu tidak Tidak harus sesuatu yang Dikenal dunia Tokoh yang berdapat Bagi Masyarakat Khususnya Disini ada banyak ya Kalau di koran Kompas ini Dia ada Rubrik sosok Ada misalnya tadi Ahmad Ini Iwayan Juliantara Dayeng Bahtiar Ini ada Pemburu upah terindah Jadi hal-hal yang Unik Yang diangkat Nah Tadi disebutkan Biografi jurnalistik Ya mungkin Inilah Karena koran itu Terkait jurnalisme ya Atau Kewartawanan Pewarta Ini bisa dijadikan Contoh yang Konkret Bagi Tadi Ya Kembali ke Moderator Terima kasih Pak Arief Bagaimana Farah Rizka Sudah tercap Pertanyaannya ya Tentang biografi jurnalistik Oh ya saya pernah Lihat juga itu Film Tentang Seorang pemulung Misalkan Pak siapa Pemulung gitu Itu Kalau itu Biografi juga ya Pak Film tentang biografi ya Tentang seorang pemulung gitu Kesehariannya gitu Betul Jadi Kita kembali Ke pengertian biografi tadi ya Riwayat hidup seseorang ya Nah Yang jadi inti dari Biografi Terunggul Misalnya ini yang Ditanyakan juga nih Ibu Oleh Raja Malau ya Coba jelaskan Penggambaran Terunggul Dalam suatu biografi Jadi karakter Terunggul tuh Terbagi dua ya Untuk Raja Malau Disini Yang pertama tadi Ada keteladanan Dan keistimewaan Penggambarannya itu ya Diceritakan gitu Apa yang bisa kita teladani Dari tokoh Dan apa yang kita bisa Capai Misalnya keistimewaan itu Jadi tokoh Pemulung itu Akan ada keteladanan Dan keistimewaannya Ibu Jadi Selama itu Ada nilai-nilai Yang bisa kita ambil Dan Ada karakter unggul Dan kisah hidup seseorang Itu bisa dinamakan Ya film Apa Berdasarkan biografi Jadi Hanya yang dimunculkan Tokoh utamanya Si tokoh biografi Tersebut Seperti itu Ibu Oke Baik Teman-teman Yang Anak milenial Kan biasanya Suka bikin Film-film ya Mungkin Ada ide-ide Tentang Film biografi Mungkin Di lingkungannya Ini diamati Kira-kira Siapa yang Cocok Untuk Dibiografikan Nanti ya Pak Ya Iya betul Ada pertanyaan lagi Pertanyaan lagi Teman Ada yang bertanya Tentang medsos Pak Dari Erika Ingin bertanya Ini Pak Oh iya Dari Erika Silahkan Ya saya bukakan Miknya Ya halo Halo Tadi menambahkan Medsos ya Mungkin saya akan Tampil Karena Diminta Kemudian Ada juga nih Di Instagram Saya Ketik dulu Silahkan Silahkan Erika Silahkan Erika Oke Ditutup kembali Miknya Mencet mungkin Ini kemencet Mencet atau masih male ya Ini dari Raja sudah ya Pak ya Tadi ya Sudah terjawab Sudah ya Halo Tidak ada pertanyaan Silahkan Yang ingin bertanya kembali Yang ingin berkorespondensi Boleh melalui Di Instagram Di sini sudah saya Tampilkan yang ada di Akhir Slide ya Materi latihan dan Kosmetik Karena Di Instagram Silahkan saja Untuk Bertanya jawab Bagi lanjut Ketika kalian ada Yang ingin ditanyakan Mengenai pelajaran Bahasa Indonesia Ada lagi Masih ada waktunya nih Kita Barang karakter unggul Tadi ya nih Ada Keistimewaan Yang perlu kalian Perhatikan Itu adalah karakter-karakter Unggul dari tokoh Yang Perlu kita Peladani Bagaimana teman-teman Sapa duta rumah belajar Atau mungkin Atau mungkin Dengan Mendengarkan Materi dari Pak Arief Ada ide-ide Tentu mungkin Yang ingin di-sharing Kalau Ada projek Mungkin ada Interaksi dengan guru di sekolah Bisa bertanya dengan Bapak Arief Untuk Ada tugas Pak Seperti itu Masih ada Waktu nih Bu ya Sekitar 5 menit Sambil mengingatkan Kembali Teman-teman Sapa Duta rumah belajar Jangan lupa Nanti Jam 11 Ada pelajaran Sosiologi Dengan Bu Yuni Sudiasih ya Jadi jangan kemana-mana Kembali di Biografi Bagaimana teman-teman Masih ada pertanyaan Mungkin kalian Ingin menulis Biografi Tentu 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 Boleh sekali ya Ketika kalian Memang benar-benar Sudah berdampak Bagi masyarakat Atau ketika kalian Diwawancarai Tadi yang kita Lihat di sosok Tidak perlu Berdampak besar Bagi lingkungan Saja itu bisa Kalian bisa Didatangi oleh Wartawan Kemudian kalian Akan di Mencari layaknya Seorang Siapa tahu ya Nanti ada Dari Teman-teman ini Ada yang nanti Menjadi Seorang tokoh Besar ya Pak ya Amin Amin Sebenarnya Sederhana Saja nih Ada contoh lagi Satu ya Di sosok Pas ini Maulida Yusuf Pendiri sekolah Untuk pemulung Di Aceh Ini kan Mungkin yang Tahu hanya Orang yang dekat Sekolah Pemulung itu ya Namun Misalnya bisa diangkat Untuk Ya diambil Tadi Kestimewaannya Yang istimewa Pendora Pendiri sekolah Untuk pemulung Di Aceh Tidak semua orang Bisa mendirikan Sekolah Khususnya sekolah Pemulung yang ada di Aceh Jadi Teks biografi Tidak hanya Tokoh yang besar Tokoh yang Berdampak Bagi lingkungan Juga bisa Tidak dikantok Biografi Jadi keteladanan ya Pak Gimana teman-teman Ada pertanyaan Mungkin Sebelum kita Akhiri Atau mungkin Bisa disimpulkan Saja Pak Arief Ya Kita Coba Simpulkan ya Dari Pembelajaran kita Yang Dimulai Kitar 45 menit yang lalu Jadi di dalam Teks biografi itu Intinya adalah Kembali lagi Kita ke Kutipan yang Saya tampilkan Disini ya The Kutipan Should Have No other Biography Than his Word Jadi Or yang Kreatif itu Biografinya Ya berdasarkan Hasil kerjanya Sudah Diberikan Kepada Masyarakat Kemudian Juga Inti Dari Belajar Biografi itu Kita Belajar Mengenai Keteladanan Dan Keistihbaran Seorang Tokoh Jika Kalian Kita Atau Mimpi Yang besar Untuk Menjadi Misal Pemimpin Bangsa Atau Menjadi Pekerjaan Pekerjaan Berdampak Banyak Bagi Orang Seperti Halnya Para Tanaga Medis Kalian Juga Membaca Biografi Tentang Dokter Atau Tentang Perawat Supaya Kalian Bisa Mengambil Kepeladanan Dan Keistimewaannya Tidak Semua Pekerjaan Terlihat Bagus Tidak Biografi Dijelaskan Tantangan Tantangannya Ketika Kalian Misalnya Ingin Menjadi Dokter Ingin Menjadi Misalnya Negarawan Ingin Menjadi Atlet Tidak Semudah Dan Tidak Sindah Yang Kita Lihat Di TV Seperti Itu Semuanya Butuh Proses Ya Pak Betul Ibu Kadar Itu Kita Bisa Belajar Dan Mengetahui Realita Yang Sebenarnya Melalui Teks Biografi Baik Terima Kasih Pak Arep Bagaimana Teman Teman Dari Kesimpulan Pak Arief Tadi Halo Sepertinya Sudah Tidak Ada Lagi Pertanyaan Pak Iya Betul Ibu Sepertinya